Intro Permata TV Youtube Indonesia Dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini Diangkat dari karya besar Esa Mintarca Yang sangat populer di masanya Berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau Tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa Dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh Pada kesempatan yang sangat baik ini Kita masuk pada episode yang ke-361 Selamat Menikmati Pada episode sebelumnya telah diceritakan Di hari berikutnya Pagi-pagi benar seisi barak itu pun sudah bangun Sambil berbisik-bisik Mereka mempercakapkan apa yang mereka dengar semalam Suara gemerincing dan derap kaki-kaki kuda Ternyata mereka benar-benar ketakutan Desi Suandaru Ya suara itu memang aneh Sahut Agung Sedayu Aku jadi benar-benar ingin melihat Tetapi kita harus berusaha menyingkir dari orang-orang yang ketakutan itu Supaya mereka tidak menyalahkan kita kalau terjadi sesuatu Agung Sedayu mengangguk-anggukkan kepalanya Kita harus mencari akal Mereka berhenti berbicara ketika orang yang tinggi kekar mendatanginya bersama orang yang kurus Belum lagi mereka mengucap apa-apa Orang yang kekar itu sudah mendahului perkata sambil menegangkan lehernya Dah Sekarang kalian sudah mengalami sendiri Bukankah semalam kalian mendengar suara itu? Coba Sebutkan suara apakah itu? Suara genta kecil-kecil yang banyak jumlahnya Jawab Kiai Gringsing Mirip suara genta Tetapi sama sekali bukan suara genta Sahut orang itu Itulah yang telah menyebar ketakutan diantara kami di sini Kiai Gringsing mengangguk-anggukkan kepalanya Beberapa orang lain pun kemudian ikut pula Berkerumun dan berbicara mengenai suara yang mereka dengar itu Apakah belum ada seorang pun yang melihat dengan pasti Bagaimana bentuk hantu-hantu itu? Bertanya Suandaru tiba-tiba Ah Kau anak pengal Orang yang kekar itu menjawab Mungkin kau perlu tahu Apa yang pernah dialami oleh Darpo Kancil Hampir saja ia mati karena ia mencoba melihat hantu itu Orang yang kurus yang ternyata bernama Darpo Kancil itu menggeleng-gelengkan kepalanya Aku tidak berani menyebut-nyebutnya lagi Tetapi Orang-orang baru ini perlu mengerti Kasian apabila mereka terdorong oleh kesombongannya Akhirnya akan menjadi korban seperti kau Jangan ingkar Bahwa kau juga terlampau sombong Waktu kau datang kemari Terserah Ia berbisik Suara itu datang Ini Orang yang kurus ini Berhenti sejenak Lalu katanya Tetapi Apa yang terjadi di pagi harinya Telah membuat Barak itu kempar Ia tiba-tiba Ia tiba-tiba saja kesurupan dan mengikau Coba untuk mencegah kalian Ia Hindarilah bencana itu Kau orang baru disini Seperti beberapa orang yang terdahulu Tetapi orang-orang yang merasa dirinya berani itulah Yang akhirnya paling awal pergi Kiyai Kiyai Gringsing mengangguk-anggukkan kepalanya Terima kasih Terima kasih atas nasihat kalian Ini orangnya masih hidup Aku tidak berbohong Maksudku bukan menakut-nakuti Tetapi sekedar menghindarkan kalian dari bencana Karena aku menganggap semua orang yang datang di tempat ini Adalah saudara-saudara senasib Ya, ya Aku mengerti maksudmu Para petugas pun pernah mengatakannya Tetapi kini aku bertemu langsung dengan orang yang mengalaminya Aku sudah minta maaf Dengan syarat seperti yang dinasihatkan seorang dukun Ayam putih mulus Nasi kuning Dan tuntut pisang Berkata orang yang burus kemudian Kiyai Gringsing sekali lagi mengangguk-anggukkan kepalanya Orang-orang di barak itu memang merasa selalu dibayangi oleh ketakutan Sedang kedua muridnya Mengerutkan keningnya Sambil mempertimbangkan semua peristiwa yang didengarnya Tetapi belum lagi mereka meninggalkan tempat itu Dan pergi ke kerja Dan pergi ke kerja masing-masing Sambil mengambil bekal Rangsum mereka di gardu pengawas Mereka dikejutkan oleh seorang perempuan yang datang berlari-lari Kak Kang Kak Kang Perempuan itu berteriak dengan jemasnya Dan langsung menemui orang yang burus itu Anak kita Anak kita Kenapa dengan anak kita? Ia tiba-tiba saja jatuh pingsan Kang Pingsan? Orang yang burus itu menjadi gelisah Ia pingsan tanpa sebab Apakah sekarang masih juga pingsan? Perempuan itu menggeleng Beberapa orang perempuan menolong kami Kang Anak itu kini sudah sadar Oh Tetapi Tetapi anak itu tidak apa-apa Aku tidak tahu Kang Apa yang akan terjadi nanti Perempuan itu berhenti sejenak Lalu katanya Di dalam pingsannya anak itu mengigau Eh Mengigau Apa katanya? Ia hanya berbisik-bisik Kang Katanya Jangan ulangi Jangan ulangi Oh Orang yang burus itu menarik nafas dalam-dalam Mereka masih mengantam Sekali aku bersalah Maka setiap kali aku selalu mendapat peringatan Tetapi Tengoklah anak itu sebelum kau berangkat kerja Kang Laki-laki kurus itu mengangguk-anggukkan kepalanya Baiklah Aku akan menengoknya sebentar Kedua suami istri itu pun kemudian pergi meninggalkan mereka yang sedang berbincang Kiai Gringsing dan kedua muridnya berdiri termangu-mangu Sedang orang yang bertukuh kekar itu berkata Nah Itu adalah suatu bukti Ia terlampau sombong pada saat ia baru saja datang kemari Kiai Gringsing termangu-mangu sejenak Dan orang yang tinggi kekar itu berkata Marilah Kita mempersiapkan diri dengan alat-alat kita Sebentar lagi kita akan berangkat Tetapi dimanakah anak yang sakit itu Ia berada di barak khusus Untuk perempuan dan anak-anak yang masih terlampau kecil Perempuan yang tidak mempunyai anak-anak kecil Menyediakan makan kita sehari-hari Bukankah kau lihat mereka sedang memasak Maksudku anak-anak kecil itu Aku ingin melihatnya Sahut Kiai Gringsing Sebagai seorang dukun timbulah niatnya Untuk melihat jenis-jenis penyakit yang aneh itu Tidak perlu Anak itu sudah baik Jangan menambah persoalan lagi Hantu-hantu yang merasuk ke dalam tubuhnya telah pergi Setelah mereka sekedar memberikan peringatan Kiai Gringsing tidak dapat memaksa orang itu untuk mengantarkannya Sebab dengan demikian Mungkin akan dapat timbul salah paham yang semakin dalam Sejenak kemudian Maka orang-orang yang bersiap-siap Untuk pergi ke daerah garapan masing-masing pun sudah siap Mereka berjalan beriringan Sambil menerima pekal rangsum mereka yang akan mereka bawa Ketempat kerja mereka Menjelang tengah hari Mereka akan berhenti bekerja Dan makan rangsum itu Peristiwa-peristiwa yang terjadi berurutan itu Memang telah mempengaruhi sikap Kiai Gringsing Dan kedua muridnya Bahkan Suandaru mulai berpikir Apakah hantu-hantu itu memang ada Bagaimana pendapat guru Gurunya menggeleng-gelengkan kepalanya Aku belum dapat menemukan jawaban Tetapi hantu-hantu itu memang telah mengganggu Tetapi menurut orang yang kurus itu Dengan ayam putih mulus dan kelengkapannya Persoalan hantu-hantu itu dapat segera diselesaikan Bukankah guru juga seorang dukun Agaknya guru dapat juga mencari jalan untuk berhubungan Dengan hantu-hantu itu dengan cara yang lain daripada hubungan wadak Kiai Gringsing tersenyum Jawabnya Aku memang seorang dukun Tetapi bukan dukun hantu-hantu Aku dukun yang hanya dapat berusaha mengobati penyakit Itu pun terbatas sekali Karena setiap persoalan Keputusan terakhir ada di tangan yang maha kuasa Suandaru mengangguk-anggukkan kepalanya Sedang Agung Sedayu bertanya Apakah masalah hantu itu Pada suatu saat dapat mengguncang rencana gigi pemanahan? Tentu Kalau hantu-hantu itu telah tersebar di segala penjuru dari daerah yang baru Dan sedang mengembangkan diri ini Dan setiap orang akhirnya dicekam oleh ketakutan Maka akhirnya daerah ini akan menjadi sepi kembali Tanah garapan yang sudah dibuka itu Akan menjadi rimbun kembali Oleh batang-batang ilalang yang liar Karena tidak lagi disentuh tangan Kedua murid Kiai Kringsing itu pun mengangguk-anggukkan kepalanya Tanpa terasa Mereka telah sampai ke tanah garapan mereka yang agak terpencil Aku memerlukan busur Desis Wandaru Buat apa? Aku sudah ketagihan daging rosah Hah? Kau? Desis Agung Sedayu sambil menyiapkan alat-alat mereka Sejenak kemudian mereka pun telah tenggelam di dalam kerja Seperti di hari yang pertama mereka tidak menjumpai masalah-masalah yang aneh bagi mereka Selain suara burung kedasih yang tidak ada putus-putusnya Hei! Burung-burung itu agaknya tidak mau pergi dari tempat ini Desis Wandaru Begitulah suara burung kedasih Ia tidak dapat berbunyi dengan nada yang lain Tidak seperti kau Kau dapat menyebut jenang alat Jadah ketan ireng Atau pondoh nasi goko Sahut Agung Sedayu Suara tertawa Swandaru meledak Tanpa dapat dikendalikan Namun tiba-tiba suara tertawanya itu pun terputus Perlahan-lahan ia bergesis Hei! Suara kedasih itu pun berhenti pula Agung Sedayu dan gurunya pun kemudian memasang telinganya Suara burung kedasih itu telah berhenti pula Sehingga dengan demikian Hutan itu pun menjadi serasa sunyi sekali Bukankah suara burung itu berhenti pula? Bertanya Swandaru Agung Sedayu menganggukkan kepalanya Aneh? Tidak aneh Berkata Kiai Gringsing Burung itu pun terkejut Mendengar suara tertawamu Bukan karena burung itu berhenti berbunyi Jawab Swandaru Lalu apakah yang aneh? Burung kedasih Biasanya berbunyi di malam hari Tetapi hari ini Hampir sehari penuh suara burung itu tidak antih-antihnya Iya Tetapi tidak selalu malam hari Kadang-kadang di siang hari pun burung kedasih berbunyi pula Seperti burung kedasih itu Swandaru mengangguk-anggukkan kepalanya Tetapi masih nampak kehiranan membayang di wajahnya Karena suara burung kedasih itu Demikianlah Maka ketika menjelang senja hari Kiai Gringsing dan kedua muridnya itu pun menyudahi kerjanya Setelah mereka menyimpan alat-alat mereka di tempat yang kemarin Di bawah sebatang kayu yang besar Yang telah dirobohkan oleh orang-orang yang bekerja di tempat itu sebelum mereka Maka ketikanya pun kemudian meninggalkan tanah karapan itu Beberapa orang segera mendapatkannya dan bertanya Apakah yang dilihatnya dan dialaminya Tidak ada apa-apa Jawab Kiai Gringsing Tetapi Swandaru menambahkannya Hanya suara burung kedasih Yang terus-menerus Menjengkelkan sekali Hush Jangan berkata begitu Kenapa? Bertanya Swandaru Jangan Jangan berkata kurang sobat Terhadap peristiwa-peristiwa yang aneh-aneh Yang terjadi di sekitarmu Desi seorang yang telah beruban Dan dikeningnya Melihat apabila mereka mendengar gemerincing gentah Dan suara derap kaki kuda Kemana kita? Bertanya agung sedai Bertanya agung sedai Kenapa perutmu? Kenapa perutmu? Tidak tertahankan lagi Muridnya mengerti Bahwa yang dimaksudkan itu Berutmu adalah suara gemerincing gentah itu Tetapi Kenapa perutmu yang sakit? Aku tentu tidak akan dapat mengganggu kalian disini Dengan bau yang tidak sedap Karena itu Biarlah aku pergi ke sungai Jangan pergi Terpaksa sekali Sebentar saja Kiyai Kringsing pun kemudian mengajak kedua anak-anaknya pergi Beberapa orang telah berusaha mencegahnya Orang yang kurus itu Bahkan menahan tangannya sambil berkata Oh Jangan kau lakukan Jangan membuat dirimu menjadi korban kebodohanmu sendiri Tetapi bagaimana dengan isi perutku ini? Dan orang yang tinggi kekar berkata Kau bukan sanak dan bukan katanku Seharusnya aku pun tidak merasa kehilangan Kalau kalian tidak akan dapat kembali lagi ke barak ini Tetapi aku masih mencoba berbuat baik terhadapmu Terima kasih Tetapi apakah kau dapat memberi jalan lain Untuk menyelesaikan perutku ini? Orang yang tinggi kekar itu mengerutkan keringnya Oh, aku sudah tidak kuat lagi Apakah aku sudah dikutuknya? Sakit perutku tidak tertahankan lagi Aduh Kiai kering sing menyeringai sambil memegangi perutnya Sedang orang-orang yang kemudian mengerumuninya Menjadi saling berpandangan Apa boleh buat? Berkata salah seorang dari mereka Kita sudah berusaha mencegahnya Tetapi ia tetap akan pergi Bukan maksudku untuk tidak mendengarkan nasihat-nasihat kalian Aku pun sebenarnya takut sekali pergi ke sungai itu Tetapi apakah memang ada jalan lain? Kiai kering sing menghentak-hentakkan kakinya sambil berdesis Apa boleh buat? Dan yang lain menyaut Iya, apa boleh buat? Kiai kering sing kemudian diantar oleh akung sedayu dan suandaru melangkah pergi Orang tua itu masih sempat bertanya Siapakah yang mau menolong kami? Mengawani kami pergi ke sungai Tidak ada seorang pun yang menganggukkan kepalanya Bahkan orang yang kurus itu berkata Kami tidak mau mati ketakutan Beberapa orang melihat ketika orang yang menghilang ke dalam gelap itu dengan hati yang berdebar-debar Beberapa orang melihat ketika orang yang menghilang ke dalam gelap itu dengan hati yang berdebar-debar Beberapa dari antara mereka menarik nafas sambil berdesah Mereka adalah orang-orang yang berani Tetapi orang yang tinggi kekar itu berkata Mereka terlampau sombong Kalau mereka sudah mengalami peristiwa seperti si kurus itu Barulah mereka akan percaya Kiai kering sing dan kedua muridnya setelah menghilang ke dalam gelap Segera berhenti Dari balik pepohonan Mereka masih dapat melihat lama-lama Cahaya lampu-lampu minyak di serambi barak yang panjang Kemana kita guru Bertanya Agung Sidayu Menunggu Menunggu kuda sembrani yang berkemerincing itu lewat Agung Sidayu mengangguk-anggukkan kepalanya Tetapi swandarulah yang bertanya kemudian Kita menunggu di sini Iya Jawab Kiai kering sing Kalau begitu Aku harus mendapatkan sandaran duduk Kenapa? Bertanya Agung Sidayu Aku akan tidur Ah Kau Desah Agung Sidayu Tetapi swandarulah tidak menghiraukannya Beberapa langkah ia beringsut Kemudian bersandar pada sebatang pohon lam toro yang hanya sebesar lengan Kiai kering sing dan Agung Sidayu pun Kemudian duduk pula Mereka menunggu suara gem rincing dan telapak kaki kuda itu lewat Dengan dada yang berdebar-debar Mereka duduk tanpa berbicara apapun lagi Tetapi suara gem rincing itu Tidak kunjung datang Waktu yang mereka pergunakan untuk menunggu sudah jauh lebih panjang Dari waktu yang wajar bagi orang yang pergi ke sungai Namun kuda itu tidak lewat juga Suandarulah menjadi tidak sabar lagi Sambil terkantuk-kantuk ia berkumang Lebih baik kita yang mencari Kemana? Bertanya Agung Sidayu Suandarulah tidak menjawab Tetapi ia sibuk menggaruk-garuk kakinya yang digigit nyamuk Marilah kita kembali Desis Kiyai Gringsing Kita tidak berhasil lagi malam ini Apakah hantu-hantu itu mengetahui Bahwa kita sedang menunggu mereka di sini? Bertanya Suandarulah kemudian Kiyai Gringsing menggelengkan kepalanya Aku tidak tahu Ketikanya pun kemudian kembali ke barak mereka Ketika Kiyai Gringsing mendem Hampir bersamaan beberapa orang menarik selimut Yang mereka selubungkan ke kepala Kau terunuh? Bertanya seseorang Uh, kau pergi terlampau lama Kami sudah cemas Jangan-jangan kau tidak akan kembali lagi kemari Jalan ke sungai itu gelap sekali Jawab Kiyai Gringsing Orang-orang itu mengangguk-anggukkan kepalanya Tetapi tidak seorang pun yang menanyakan kepadanya Apakah trono podang itu tidak bertemu dengan hantu? Sedang Kiyai Gringsing pun sadar Bahwa mereka harus menyimpan pertanyaan itu sampai besok Karena mereka tidak berani mengucapkannya saat itu Sebenarnya lah Di pagi hari berikutnya Trono podang sudah dikerumuni oleh beberapa orang yang bertanya kepadanya Apakah kau melihat sesuatu? Kiyai Gringsing menggelengkan kepalanya Tidak Jawabnya Aku tidak melihat apapun Beberapa orang mengangguk-anggukkan kepalanya Tetapi beberapa orang yang lain berkata di antara mereka Belum saja mereka mengalami Apabila pada suatu saat mereka benar-benar bertemu dengan hantu itu Barulah mereka menjadi jerah Kalau hanya sekedar bertemu dengan hantu Tentu tidak akan menyedihkan Tetapi kalau hantu-hantu itu Benar-benar marah dan mencabut nyawa mereka Kawan-kawannya mengangguk-anggukkan kepalanya Seseorang bergesis Kasian Mereka terlampau keras kepala Ketika matahari menjadi semakin terang Maka orang-orang itu pun segera meninggalkan tempat itu Pergi ke tanah garapan masing-masing Setelah mereka mengambil bekal mereka dari gardu pengawas Kiyai, Gringsing, dan kedua muridnya pun pergi pula ke tempat kerja mereka Apakah burung kedasih itu masih berbunyi lagi di sepanjang hari? Tiba-tiba saja Suandaru bergesis Bukankah kita sudah mendapatkan cara untuk menghentikannya? Sahut agung sedayu Bagaimana? Bertanya Suandaru Kau berteriak keras-keras Burung itu akan ketakutan Suandaru mengangguk-anggukkan kepalanya Tetapi ia tidak menyahut Demikianlah Maka mereka bertiga bekerja dengan tekunya Suara burung kedasih itu Sudah tidak mengganggu lagi Namun terik matahari yang semakin tinggi serasa telah membakar tubuh mereka Ketika mereka sedang sibuk menebasi batang-batang pepohonan Yang sudah rebah Maka mereka pun kehilangan perhatian mereka Kepada keadaan di sekitar tanah yang sunyi itu Yang menjadi pusat perhatian mereka Adalah kapak-kapak mereka yang terayun-ayun dengan kerasnya Melontarkan bunyi yang membelah sepinya suasana hutan Namun tiba-tiba Mereka bertiga terkejut ketika mereka mendengar pekik memanjang Gemanya terpantul dari segala arah Sehingga pekik itu terdengar seakan-akan terulang-ulang Suandaru Agung sedayu dan gurunya segera berhenti bekerja Meskipun kapak mereka masih ada di dalam genggaman mereka Namun mereka kini berdiri tegak bagaikan patung yang peku Sekali lagi suara itu terdengar meninggi dan berkepanjangan Tiba-tiba saja Suandaru melemparkan kapaknya dan melontak Berlari Namun langkahnya tertahan karena gurunya segera menangkap lengannya Tunggu Suandaru Desis kiai geringsing Kita berada di tempat yang asing Jangan tergesa-gesa berbuat sesuatu Kalau kau tidak ingin terjebak Sejenak Suandaru berdiri termangu-mangu Namun kemudian ia menarik nafas dalam-dalam Ini ditatapnya hutan yang lebat di sebelah tanah yang sedang digarap Dan ia memang tidak mengetahui Apakah yang tersimpan di dalam lebatnya hutan itu Di balik pohon-pohon raksasa Dan di dalam kerumbul-kerumbul perdu yang liar Agung Sedayu telah meletakkan kapaknya pula Tanpa disadarinya Tangannya telah meraba tangke cambuknya yang melilit di lambung Dalam keraguan-keraguan itu Kiai geringsing dan kedua muridnya Mendengar lengking yang tinggi itu sekali lagi Dan kini berada agak lebih dekat Nah bagaimanakah kisah selanjutnya Silahkan ikuti terus Kisah Api di Bukit Menoreh Pada episode berikutnya Sampai Jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax